Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Waktu Indonesia Bercanda Yang dipersembahkan oleh Menambah berat badan dari hari ke hari Epitone WG terbukti secara klinis Selamat malam pemirsa, tenang sekali melengkapi weekend Anda Kita bisa berjumpa lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik dan tentunya untuk melengkapi weekend kita ini Kita akan langsung hadirkan, inilah dia motivator kita Cak Lanto Bapak keringetan Pak Ini kenapa Pak? Kayak bangun tidur gitu Pak Maaf, ada yang punya sepatu Sepatu buat apaan Pak? Buat apaan? Buat ngelap keringet kan tisu Ya terus sepatu buat apa? Kalau ada yang enggak bawa sepatu kan pulang dulu pakai sepatu Masa? Tuntung enggak pakai sepatu Enggak, Bapak ini ceritanya tadi olahraga Boleh kasih tahu enggak tadi itu gerakan ini Itu apaan Pak? Gerakan apa? Kalau itu, Anu Apa namanya, kalau sebelum olahraga kan pemanasan Itu tadi adalah menurunkan tensi biar Biar apa? Bapak habis makan apa sih Pak? Makan, kamu buahnya makan terus Kok gini, gini? Ini kan keringet, biar di kamera kelihatan seperti bersih Iya, ini Bapak Tapi, olahraga gak harus bugar Tapi Pak, ini Pak Saya Ini masih kelihatan keringetnya enggak? Udah enggak, ini masih ada nih Udah enggak? Wah, udah enggak Kenapa ini enggak, Bapak Ibu? Lagian Pak, Bapak olahraga bajunya ini juga? Enggak, tadi buru-buru kan namanya keringet kan Dia enggak peduli baju, baju udah ganti keringet tetap keluar Itu tetap masih ngucur ya, pembakarannya masih ada ya Sisa angkat beban tadi Nah ini berkaitan dengan kesehatan ya Iya, olahraga males, Pak Dia olahraga males Waduh Lari aja dia males Dia mau lari kalau bawa HP orang, Pak Nih Tolong kasih pencerahan Itu nyope Iya Tau, Pak Itu pemula Saya berdua Tidak, tapi Pak, tadi kata Bang Akbar katanya Bapaknya mohon dikasih pencerahan Kayaknya Mbak Akbar lebih butuh ya enggak sih, Pak, daripada Bapaknya Ini bukan secara fisik, tapi secara psikis Oh, oke Bapaknya udah enggak perlu pencerahan Kenapa emang? Enggak cerah, coba buka topinya Nengit Jadi, kita bahas tentang bugar, bagaimana? Setuju gak nih? Oke Setuju, setuju Nah, supaya tahu aja, bugar itu apa sih? Menurut Istrinya pagar Nah, no Bugar apa pagar? Nikah, Pak, kita baru tahu Pak, kalau pagar makan tanaman, bugar makan apa, Pak? Kalau bugar itu, saya sering lihat, Pak Kalau saya mau ke daerah, saya sering lihat, tuh bugar Bubur garut Bukan itu juga, maksudnya bugar ini yang sesuai dengan KBBI Kabus besar Bahasa Indonesia Itu adalah sehat dan segar Oh, iya Ini sebut bugar Kirain yang didekat Ciawi, Pak, kebun rai bugar Pokor 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 Supaya sehat dan segar, apa kuncinya? Apa, Pak? Rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup Cukup Oh, iya, iya Dari sebelum Bapak ngomong, kita tuh udah bugar, bener nggak? Bener Nggak perlu ngomongan dari Bapak Anda udah bugar? Udah Wah, berarti bisa TTS dong Aduh 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 TTS 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 TKTK Sulit Baik, kita akan langsung Kita sudah lihat disini sudah ada 4 peserta ya Yang segar dan juga bugar Yang siap bertarung Semuanya Semuanya segar dan bugar Semuanya siap bertarung di TTS Dekat Seki Soleh Tapi sebelum peserta disini Menjawab semua pertanyaan Ada hadiah untuk pemirsa di rumah Yang bisa menjawab TTS kita Oke, hadiahnya ada apa Cak? Hadiahnya 500 ribu rupiah dipotong pajak Dari WIB Pertanyaannya, ini ada jawabannya 7 kotak, huruf pertama N Huruf pertama N, 7 kotak Huruf pertama N, pertanyaannya Saat ujian nasional Siswa dilarang Titik, titik, titik Hashtagnya jangan lupa TTS bugar Ke at YIB underscore net Ada 500 ribu rupiah dipotong pajak Untuk anda yang jawabannya paling benar Dan juga menjawab paling cepat Iya Dan sekarang kita ke peserta yang di studio Ini Bang Ovi baru pertama kali Ikut TTS Ada kursi pak Kenapa? Nggak kuat diri kan ya pak Kuat saya Bukan Cuman memang radeng gigi Mohon maaf ya pak Iya, iya, iya Iya, iya, iya Sian pak Dingin pak Suananya rempet-sian pak Pak Bang Ovi Kok bisa sih? Kedinginan, padahal udah pakai shawl ya Oh, ini bukan shawl Ini bukan shal, bukan dasi kupu-kupu. Ini hordeng warteg. Oke, tapi untuk penyemangati, biar ada semangat, hadiahnya ada apa, Ca, buat tetes kali ini? Hadiahnya pengen tahu? Mau tahu, Pak? Pengen tahu? Mau tahu. Saya juga. Silahkan, bungalek. Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, satu unit AC yang dipersembahkan oleh cat anti kering, cangker. Cat anti kering cangker. Jangan dipegang, karena masih basah. Silahkan, bawa pulang. AC. Hadiannya berupa AC persembahannya dari cat anti kering. Jangan dipegang, karena basah. Masih basah, ya? Semua keluar-keluar bangun rumah, Pak. Cat basah, maksudnya. Yang saya mau tanya, nanti kalau menang yang dibawa pulang AC apa catnya, Pak? AC. AC yang bisa dicat, Pak. AC cat itu. Yang mempersembahkan itu pabrik cat anti kering, tapi hadiannya berupa AC. Atau di cat, pakai cat itu ACnya, Pak. Rumahnya, itu biar kayak lip gloss, ya, Pak, ya, selalu memberikan efek basah. Iya, oh, enggak kering, ya. Enggak apa-apa kan saya nanya-nanya, Pak. Enggak apa-apa. Soalnya saya bingung acara ini, loh, benar. Kalau di sini Bapak bukan nanya-nanya, tapi jawab-jawab. Oh, iya, iya, iya. Karena peraturannya bagaimana, Cak? Nah, aturannya seperti TTS, cara menjawabnya. Tetapi cara penilaiannya, kalau satu benar jawaban, nilai 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dipotong 50. Mengganggu itu bisa sangat subyektif. Karena ini kuis diawasi langsung oleh struktur kuis dari bulan. Oh, dari bulan. Ya, komunikasi langsung. Oh, iya, iya. Biarin aja, biarin, biarin. Paham, ya. Paham. Sudah siap? Siap. Siap, kita mulai. Ini dia, TTS kita. Ya. Karena ini kita membahas tentang bugar, saya beri kata bantu bugar. Dimanakah bugar berada? Satu mendata. Oh, satu mendata. Ya. Oke, baik. Ya, tim Bangopi dan Akbar, kita memilih kesempatan pertama untuk memilih. Nomor berapa yang akan dijawab? Pak, yang mana nih, Pak? Ya, Bapak deh yang muda anak. Oke, empat siap, Pak? Iya, empat aja empat. Empat. Saya maunya menurun, soalnya tanjakan saya nggak kuat, Pak. Pakai dua. Sipira kota, ada huruf A di kotak ketiga. Empat menurun. Tim A, perhatikan. Pertugas yang membantu menggunakan sapu pengaman dan melayani kita saat di dalam pesawat. Disebut, apa jawaban dari tim, Pak? Tahu, tahu, tahu. Oke, silakan dijawab, sembilan kotak huruf ketiga A. Iya, iya, bentar. Petugas yang membantu kita menggunakan sapu pengaman dan melayani kita saat di dalam pesawat. Disebut? Pramugari. Pramugara. Harusnya. Iya, harusnya. Ini gampang sekali, kalau nggak sampai nggak bisa menjawab. Ah, jadi sulit dong. Tiga. Oke, tiga. Nyerah aja, Pak. Dibadah kesel, Pak. Nyerah. Nah, jangan, Pak. Oke, waktunya habis. Tiga, dua, satu. Jawabannya apa tuh? Kita akan sudah menjawab. Pramugari. Tidak bisa menjawab, kita lipar tim. Pramugaranya, Pak. Pramugara. Oke. Apakah Pramugara jawabannya? Bukan. Sayang, bukan itu yang dimaksud dan kita lemparkan kepada timbe. Silakan, timbe, sepertinya untuk menjawabannya. Kita kenal baik sama orangnya. Iya. Dia setiap hari naik pesawat, membantu orang masang seatbel. Jawabannya adalah Mbak Karina. Tengah saya, Pak. Tengah saya Mbak Karina, dia tuh Pramugari. Berarti K-nya itu satu ya? Ya, M-M-M-A, Mbak Karina. Mbak Karina, itu jawabannya. Petugas yang membantu menggunakan cabut pengamanan dan melayani kita saat di dalam pesawat disebut Mbak Karina. Apakah Mbak Karina? Jawabannya. Sayang sekali, bukan itu sesuatu yang kita maksud. Dan ternyata jawabannya petugas langsung memasangkan cabut pada saat di pesawat. Dan melayani kita saat di dalam pesawat disebut... Orang baik. Orang baik. Orang baik. Nih, Pak. Orang baik tuh, Pak, ya. Nih, mohon maaf nih. Apa yang mau marah-marah nih? Pak, namanya? Pak, saya antri marah. Pak, namanya orang? Shh, mohon maaf, mohon maaf. Eh, mohon maaf, mohon maaf, nggak bisa. Eh, ini mau-mahaf, nggak bisa. Belum nih, belum dilayani. Ini mau protes, nggak? Iya, nggak. Maaf, loket protes belum buka. Eh, dia melakukan itu kan bukan karena dia baik, karena dia kerja. Oke, selanjutnya? Orang jahat, orang baik, namanya di atas pesawat, harus menolong, ya pasti ditolong. Oke, baik. Macem-macem. Sekarang saya mau tanya sama bapak, bapak tuh ijazahnya apa? Hei, oke. Dilansin. Sudah lucu yang tadi, Pak. Pak, semua petugas itu harus berlainan dengan baik, dengan hati. Maaf, Pak, permisi. Eh, berbicara yang berlain. Sama-sama, sama-sama. Tadi kan sudah antri protes. Ini antri jawab. Kok jadi saya yang jawab sih, Pak? Yang jawab, Pak. Eh, sini-sini. Eh, bapak. Bapak pernah menang ini. Ini ya. Ini orang tua nih. Oh, adek, udah kerja. Udah, kerja di mana? Di maskapai. Jadi apa? Jadi orang baik. Dia itu kerja pakai surat keterangan kelakuan baik, gak mungkin dia jahat, Pak. Mertinya kita? Entah. Pak Menju. Pak, udah dijawab sendiri, Pak. Pramugari kalau kerja kan harus pakai surat keterangan kelakuan baik. Berarti dia orang baik. Tapi kan dia melakukan itu bukan karena dia orang baik, karena dia digaji. Iya, bapak tuh lusun. Orang jahat ditaruh situ juga kalau emang kerja. Masangnya cik banget, nolong. Tolong, Pak. Tolong. Tolong, orang jahat. Saya jahat nih, saya jahat. Saya jahat. Saya tolong, Pak, Pak. Pasti. Misalnya, pasti. Bukan kira-kira baik. Mana kerja. Tolong. Tolong. Mana? Ini pesawatnya udah terbang belum? Kalau boleh, saya turun di sini aja. Orang jahat. Ini ya. Apa? Saya kasih tahu. Bapak? Saya kasih tahu. Memuji orang itu jangan pelit-pelit. Jadi kalau Anda dibantu, ya kan? Di pesawat, dibantu mengenakan sabuk pengaman, minta minum diambilkan, minta selimut mungkin diberi. Jangan sukan-sukan untuk memuji. Waduh, baik sekali, Mbak. Jangan, nggak perlu disebut. Waduh, Mbak Pramugari ya, Mbak. Nggak, saya perlu disebut. Tidak perlu disebut lagi, tuh. Masa perlu disebut Mbak Pramugari? Ya memang iya, saya Pramugari. Tidak perlu disebut lagi. Bapak sabar untuk orang-orang. Justru gitu. Kalau dibantu sama mereka, nggak perlu disebut lagi. Wah, Mbak Pramugari. Mereka malah kesel. Waduh, Mbak, baik sekali orang. Itu. Oke, baik kita lihat. Sepertinya tidak diduga-duga ya. Keempat peserta kita langsung menerima begitu saja ya. Tanpa tendeng aling-aling ya. Kita akan lanjutkan ke soal. Selanjutnya boleh kita beri semangat? Silahkan. Timbel. Nomor berapa? Saya gak ambang aja lah. Denny dan Bedu. Dua mendatar apa lima mendatar? Dua apa? Dua. Oke, ada lima kotak. Huruf keempat adalah huruf I. Dan soalnya adalah? Yang pasti ada di pantai. Oh, pasir. 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 Turis. Turis. Pasir. Turis. Pasir. Turis bikin kurang. Pasir. Pasir. Kita kuji. Apakah yang pasti ada di pantai itu pasir? Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tim A silahkan. Jangan putus asa itu, Duh. Iya, nyerahin. Nyerah ke pantai juga. Saya? Iya. Kalau pantai Karang kan takutnya gak ada pasirnya. Dia paling bagus pantai yang mau rangke paling. Apain belanja ikan? Angin. Angin boleh dong? Angin, Pak. Angin kan ada di mana-mana, Pak. Angin. Bapak kan kalau di pantai semilir angin. Anda jawab aja angin atau bukan? Anda tidak perlu meyakinkan saya. Iya. Gak ada gunanya meyakinkan saya. Angin deh. Oke, tiga. Angin. Angin, kita kuji. Angin. Apakah yang pasti ada di pantai angin? Salah. Bukan. Bukan itu yang dimaksud dan ternyata jawabannya ada. Ternyata jarang ke pantai juga ya? Bukan jarang ke pantai. Yang pasti ada di pantai. Bibir. Pak. Saya selama jalan-jalan ke pantai itu ya. Eh, bibir siapa nih? Bapak jangan ngadang-ngadang deh. Bibir. Bibir. Eh, foto-foto yuk di bibir. Ini gak ada. Ini saya kasih tau. Batasnya itu yang mana? Saya kasih tau. Ngacau loh ini. Ini ya. Makanya ada istilah bibir pantai. Kenapa? Karena di pertemuan laut dengan daratan itu namanya bibir pantai. Orang biar sedih simpel nyebutnya pantai. Padahal ada bibir pantai. Yang mana? Jadi ada yang laut yang berakhir. Ini kan kering. Itu batasnya. Itu bibir pantai. Tapi kok masa bibir pindah-pindah? Ini saya kasih tau. Kenapa ini juga disebut bibir. Kenapa? Karena ini pembatas antara yang basah dan yang kering. Yang basah mana? Di dalam mulut yang terlalu basah. Selalu basah. Di luar kan? Kering. Nah, batasnya disebut bibir. Maaf Pak. Makanya di laut ada karang. Ada karang ya? Nah, kalau bibir dibuka di dalam ada gigi. Ke dokter biasanya dibersihin apa? Karang. Nah, istilahnya itu hampir sama. Tak dulu, Pak. Bukan. Bapak gak mungkin kemana, Pak. Tadi Bapak bilang di pantai ada bibir. Bibir. Tapi ini rumput lautnya di luar. Iya. Manis. Sekarang saya tanya. Anda sering melihat juga gak rumput laut yang terbawa obok? Ada, ada. Nah, akhirnya nyangkut dan tinggal di pantai banyak juga. Betul. Lagian itu bukan rumput laut. Apa? Tembakau. Jawabannya sudah puas ya semuanya. Boleh kita disebutkan Tunggu Dostin. Lima. Dan kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya. Silahkan, Timah. Lima. Lima. Lima mendatar. Ada tujuh kotak, huruf pertama B. Bukah gampang sekali. Ini pertanyaannya. Hewan yang merubah warna saat ketemu musuhnya. Bunga Lau. Pila. Bunga Lau Pila. P itu dihitung dong, Pak. Tujuhnya berapa? Berapa huruf? Tujuh. Tujuh huruf. Bunga Lau berapa? Bunga Lau kan empat huruf. Berubah, berubah. Dua. Satu. Jawabannya apa? Berubah, Pak. Berubah. Iya, berubah. Berubah. Ini simpel banget. Kita lihat, apakah jawabannya berubah? Hewan yang merubah warnanya saat ketemu musuhnya. Berubah. Jawabannya. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Silahkan, Tim B. Apakah punya jawaban lain? Sepertinya ada jawaban yang brilian dari Tim B. Oke, tiga, dua, satu. Jawabannya apa? Tim B, silahkan atau kita angkat tidak bisa menjawab. Berubah, berubah, berubah. Teruak, bro. Berubah. Jawabannya silahkan, Tim B. Aduh. Anda sudah gak usah mikir lagi. Pak, ngerah, Pak. Udah salah. Ngerah. 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 Bunga Lau nanya, Pak. Ngerah. Ngerah. Oke. Jawaban putus asa. Hewan yang merubah warnanya saat ketemu musuhnya. Musuhnya. Pasti salah. Sayang sekali, bukan itu yang dimaksud. Dan ternyata hewan yang merubah warna kulitnya jika bertemu musuhnya adalah? Hewan yang merubah warnanya saat ketemu musuhnya. Bingung. Bengung. Contohin, Pak. Jadi. Contohin, contoh. Oh, hewan bengung bisa berubah warna, Pak. Bukan. Yang bisa berubah warna, Pak. Bunglon. Bunglon. Bunglon adalah salah satu hewan yang bisa merubah warna. Warna kulitnya sehingga mengelabui lawan. Bapak, Bapak bunglonnya saya lawannya ya. Nggak, kamu bunglonnya malah ini. Saya lawannya. Ini aja, Anda bunglonnya. Kenapa Bapak milih saya bunglon? Dari sekian orang yang ada di sini. Soalnya paling cepat bunglonnya nempel ke sini, ke lantai. Bukan. Yang deket aja. Ini. Hewan yang merubah warna kulitnya saat ketemu musuhnya. Kamu berubah warna. Tidak, jadi putih. Nempel di kayu jadi? Kayu, warna kayu. Coklat. Saya musuhnya jadi. Perasaan tadi ada deh. Ini dalam hati nih. Bunglong. Coba dibatuhin lagi. Hewan yang merubah warna saat ketemu musuhnya. Eh, Bapak nggak kasih koma. Masa saya jawab, hewan yang merubah warnanya saat ketemu koma musuhnya. Nggak bisa dong. Maksudnya yang bonglon ini musuhnya. Iya dong, hewan yang merubah warnanya saat ketemu musuhnya bongl. Tidak, perasaan tadi ya. Hei, teman saya lagi fitur 10, Pak. Nanti teman saya lagi fitur 10, Pak. Ini jadi ada hewan. Hewan. Yang berubah. Bisa berubah warna saat ketemu musuhnya. Saat ketemu musuhnya. Saya mikirin ini nggak, Pak? Masa apa yang saya mikirin ini, Pak? Saya mikirin hewannya. Kalau dijawab bonglon dengan pertanyaan itu. Kalau dijawab dengan bonglon. Hewan yang merubah warnanya saat ketemu musuhnya bonglon. Ya, Pak. Tidak, 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 Tidak. Hewan yang berubah warna saat ketemu musuhnya. Apa maksudnya? Hewan yang berubah warna saat ketemu musuhnya. Kalau itu kan saya bisa bikin gini pertanyaan. Hewan yang merubah warnanya saat ketemu musuhnya. Namanya? Wah. Saya ingin menyebut. Kan tidak ada namanya, tidak ada disebut. Kan tidak disebut. Hewan yang merubah warnanya saat ketemu musuhnya. Bongong. Bongong. Lagian, Pak. Tadi bacanya, Pak. Intonasi sama jedanya kurang, Pak. Jadi disangkannya satu kalimat. Nanti kalau saya jedanya kelamaan dikira sudah selesai bertanyaan. Ya, nggak sepanjang. Oke, baiklah. Kita tidak mendengar emosi keberatan ya. Jadi seluruh peserta kita lanjutkan. Boleh kita beritemukan kemenuatif? Kita lanjutkan. Jawaban ini kayak teman saya loh, tetangga saya. Haji Harun disana loh. Yang dicilitan. Begini jawabannya. Saya bawa es balok. Gue panggul. Lewat depan rumah dia, ada dia. Kenapa, Pak? Berat banget, Bang Haji. Lo mau enteng. Mau Bang Haji apain? Tinggal aja. Ini sama. Ini yang saya tahu di bawah. Jadi pertanyaan ini bahaya. Udah sekarang begini aja. Ini kalau menang kan ada hadiahnya. Hadiahnya buat bapak aja saya tambahin. Harus diusahain. Jangan nyerah dong. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Hati-hati. Silahkan timbe lebih hati-hati lagi. Berangkat dari kebingungan kita. Ini bingung nih. Kita mau ambil tujuh menurun. Tujuh menurun. Ada enam kota. Huruf kelima gay. Oke dan soalnya adalah? Untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita pakai. Untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Coba-coba pak kalimatnya boleh pelan-pelan. Takutnya ada kolor yang bapak. Kita mau pakai nih. Takutnya ada. Untuk naik ke tempat lebih tinggi. Kita pakai. Ya, ya. Datar banget. Untuk naik ke tempat lebih tinggi kita pakai. Yang intonasinya yang benar pak. Yang intonasinya yang lebih pelan-pelan. Ini pak naik ke tempat lebih tinggi. Kita pakai. Tiga. Kita pakai. Dua. Kita pakai. Satu. Oke jawabannya apa tim B? Atau kita lemparkan kepada tim A? Kita pakai. Kita pakai jawaban dari bapak. Apa jawabannya kita? Maksudnya kita nyerah lagi. Oke. Waktunya habis tim B? Kesempatan terakhir. Atau kita lemparkan kepada tim A? Tiga. Dua. Satu. Jawabannya apa tim B? Tinggi. Tunggu. 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 Kita kunci jawabannya. Hancur-hancur. Untuk naik ke tempat lebih tinggi. Kita pakai. Tunggu. Bukan itu yang dimaksud. Dan silahkan tim A jawabannya apa? Eh mikir. Emang ada jawabannya mikir. Bukan. Gue pertanyaan dulu tadi. Yang lu tanya tujuh menurun ya? Iya. Gue melihatin enam mendatang. Pantesan pak. Pantesan dia. Saya nanya. Apa bang Opi? Apa bang Opi? Diam aja pak. Iya saya melihatin enam mendatar mana. Isinya. Tujuh menurun. Kita pakai. Tinggi pak. Iya pakai tinggi. Tinggi. Untuk naik ke tempat lebih tinggi. Kita pakai. Tinggi. Kita kunci nih. Kita kunci nih. Kita kunci nih. Iya iya iya. Kita kunci. Kita kunci ya. Seperti mana yang kita kunci. Tinggi pak. Tinggi. Tinggi. Apakah tinggi jawabannya? Buka. Dan jawaban yang benar adalah. Setelah yang satu ini. Ini. Asli woman. Pak acara. Rekan-rekan mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita berjuang. Ini demi martabat kita. Kita berjuang. Magus. Seseorang bersatu. Tidak, bersatu. Seseorang bersatu. Tidak. 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 Tidak.